udah mau ngapain lu? mau camping kan kita? udah camping hari apa emang? emang mau hari-hari ini? bukanlah minggu depan coy iya gua salah dong salah gua udah nyiapin ngomongin lagi iyaa apa nih gimana dong? iya lu salah tanggal minggu depan kita baru camping nah tapi lu udah tau belum? ini cara pake gimana? iya udah tau lu emang kayak gudahan AKP tuh semuanya tuh ya udah nih sekalian aja ya kasih tau sahabat Jeep ini kita ada matras yang fit langsung ke mobil Jeep JK sama SUV nevi caranya juga gampang kan? udah tau kan? gua sih gak mau bantuin nanti jangan gitu dah kan gua ngangkat kalian sebesar nanti ya udah deh kasih tau aja sahabat pionier langsung aja oke deh kalo gitu nih sahabat pionier kita langsung review aja bagaimana cara penginstalan dari airway ini and let's go to the video oke vi taso taro dulu dong udah dibet banget sih lu kita unboxing dulu bi oke unboxing dulu kita nah jadi ini airway ini ya sahabat pionier ini kita punya dari Pitman Outdoors ini udah original USA, original America dan airway ini tuh airway elektrik nih sahabat pionier jadi untuk penginstalannya tuh penginstalannya tuh kalian gak perlu lagi mompa manual jadi kalian tinggal masukin aja baterai yang bahkan nanti dimasukin ke dalam si airbednya sendiri nah jadi kalo mau tau caranya gimana jangan kemana-mana ditonton terus nah disini kalian bahkan dapetin nih satu airbednya ya ini airbednya yang bahkan langsung dapet tasnya jadi buat kalian gak perlu ragu lagi gak perlu repot-repot lagi untuk beli ya untuk beli atau cari gitu ya untuk si tas dari airbednya jadi kalian udah dapet satu tasnya langsung terus juga disini ada cara penginstalannya ada buku panduannya juga dan ada nih dua kardus putih ya eh satu doang oh ada satu ini ada satu kardus putih yang isinya itu ada baterainya oh ini dia ini ada baterainya yang disini ada dua aluminiumnya yang di ujungnya ini ada positive negative nanti tinggal disesuaikan aja sama si airbednya dan satu lagi ini ada chargerannya yes betul charger jadi chargeran kayak gini kalo misalnya ini hilang kalian bisa cari aja chargeran yang kayak gini banyak ya ya lumayan kayak charger ht sih kayak charger ht ya iya nah terus ini satu lagi nevi keunggulan dia nevi udah dapet cadangan kalo misalkan robek ataupun kayak kena benda tajam gitu kan nah ini udah ada kayak tambelannya nih vi oh bahannya udah sama tuh bahannya sama kan iya sama plus ini udah dapet lemnya juga lemnya sekaligus oh wow jadi aman aman ya dan dapet dua ya dapet dua ya kalo bisa jangan dirobekin jangan kita gak tau iya ini jadi buat cadangan aja vi oke deh kalo gitu nah ini kita taro dulu sampe sampe masukin kado sih sih oh ya masukin kado sih sih masukin kado sih aja dulu nah set set semuanya singgirin sekarang kita buka si electric airbaitnya hop nah ini dia bentukannya kayak gini warnanya ini warna coklat muda gitu ya dan untuk ukurannya sendiri nih sahabat pionir ini ukuran untuk depan sama belakangnya itu beda ya karena bentuknya juga beda kalo yang depan itu di 52 inch dan belakang itu di 43 inch nah untuk panjang dari si airbait yang ini sendiri itu ada di 66 inch nih sahabat pionir dan untuk penempatannya nih kalo misalnya kalian masukin ke mobil jeep kalian bisa masukin kalo bagian kepalanya tuh di depan dan bagian belakangnya tuh di belakang yang ada tulisan fitment outdoorsnya gitu ya kak oke jadi ntar biar lebih mudahnya sih sahabat pionir kita ntar bakalan coba juga kok di mobil jeepnya jadi biar keliatan kayak gimana nih oke langsung aja kayak kita mulai Nevi tapi sebelum itu aku mau kasih tau juga buat di bagian baterainya sendiri ini tuh ada lubang untuk casannya jadi kalo kalian mau cas dia gak bisa langsung di tempatnya tapi ini harus terpisah kayak gitu jadi kalian tinggal ya colok aja kayak tadi kan pake colokan lubang itu kayak lubang colokan HT itu gampang oke nah sekarang saatnya kita masukin Nevi ini ada tempatnya sendiri ya disini ada tempat dari baterainya dan ada pemutar untuk bukan ini tombol ya tombol luas buat angin sih ya tombol luas buat masukin angin buat masukin atau enggak mengempesin anginnya dan disini ada tulisannya ada off kalo ke atas dia inflate inflate dan kalo ke bawah dia ada flat ya tuh jadi bisa diatur aja sesuai dengan kebutuhan kalian terus kalo buat titik lubang masukinnya ya sama aja sih ini gak ada kiri kanan jadi tinggal sesuaiin aja sama dia nah jadi sekarang saatnya kita puter Nevi oke dan diliat berapa lama nih dari kompes kayak gini sampai dia jadi full betul coba puter aja di atas nah ini dia udah jadi nih ya jadi kalo misalkan untuk kalian yang baru pertama kali kalo suara si kayak kita bilang kompresornya ya kompresor yang ini tuh udah bunyi kayak gini nih udah agak ngegerung nah itu berarti dia udah full dan tinggal disesuaiin aja sih maksudnya ya ini enak sih kalo aku bilang ya dan ini juga bahannya tuh udah waterproof ya udah waterproof udah waterproof jadi kalian gak perlu khawatir lagi kalo misalnya cuacanya lagi kurang bagus ya atau kalo kecipratan air kayak gitu gak perlu khawatir air atau apa terus kalo ngebersihinnya juga nih udah gampang banget nih udah gampang banget ya sebenernya disikat aja sih pakai sikat gigi biar gak terlalu rusak si permukaannya jangan dipakai sikat kawat sama rusak kayaknya rombek ya takutnya ya jadi pelan-pelan aja lah ya pelan-pelan aja pakai sikat gigi untuk bersihinnya bisa pakai ya kayak buat cuci piring atau buat emang buat khusus pakaian gitu itu gak masalah sih gak masalah ya dan ini juga bahkan muat buat 2 orang kalo tidur gak sih 2 orang dewasa muat lah ya kayaknya muat sih muat lah ya untuk 2 orang dewasa dan kalo misalnya buat duduk-duduk cantik juga sama keluarga juga masih muat ya masih di dalam mobil cuman kayaknya kalo duduk di dalam mobil mentok juga bih sama atas bih kayaknya emang khusus buat tidur aja sih oh tidur aja tapi secara feel ini enak sih ya namanya kasur angin rasanya angin tapi enak nih aku yakin enak jadi buat kalian nih pas lagi di udah sampe lokasi setelah seharian perjalanan kan capek banget pas ini ya jadi pengen tiduran terus mending pakai airbed ini jadi lebih enak juga lebih enak lebih gampang juga kan dia buat apa ngisi angin sama buang anginnya nah sekarang Vy kita lihat dulu Vy ini kan kalo secara sekilas kayak gini nih coba kita dirin sebentar nah jadi ya kurang lebihnya berarti hampir setinggi lu ya ya setinggi gue ya 158an lah berarti 160 lah ini ini 10 terus bahannya juga kalo bisa lihat 3 menitan doang terus dia punya bentuk kayak gini Vy itu buat nyesuaian juga tuh buat posisi punggung sama kepala sama leher jadi gak datar flat banget yang bikin pegel biasanya kalo datar tuh agak pegel kan posisi badan segala macem itu berubah nah nih dia udah lakukan kayak gini jadi nyesuaian sama tulang punggung jadi nyesuaian sama tulang punggung jadi nyesuaian sama tulang punggung jadi kalo buat kalian yang yang tadi Livy bilang setelah touring atau adventure ataupun ya ngelakuin kegiatan outdoor pasti kan butuh kasur yang empuk yang nyaman Vy buat rest istirahat kan iya betul banget ini cocok buat deh pake airbed ini nih jadi udah mantep oke Vy nah sekarang saatnya kita kempesin nih Vy oh di kempesin oh iya kita tinggal diliat kan berapa lamanya Vy betul nih ya nih kalian bisa lihat ya disini ada lubang ya kalo misalnya kalian lagi mau ngompestin dibuka dulu iya tapi kalo lagi diisi jangan dibuka ya nanti bocor dia gimana tuh nah udah kedengeran suaranya sih nah nah itu kan udah kebuka ini sekarang kita keluarin angin lagi jadi double ya udah lebih cepet nah sama kayak tadi juga Vy kalo buah ngisi kan dia ada bunyi ngegerung nah itu tandanya udah penuh udah penuh pada saat kita buang angin ngegerung lagi itu berarti udah habis udah habis lihat udah ini udah kering kan iya udah kering banget ya gitu jadi kalo udah selesai kita langsung aja ditutup lagi ditutup lagi dan seperti yang tadi kita bilang juga nih sahabat pionir kita bakalan tes langsung di mobil jeepnya JK gitu jadi biar lebih tau nih mantep let's go oke let's go oke Vy nah jadi step pertama kan tadi kita bilang bakalan di pit taruh jip JK kan step pertama adalah kalian harus tidurin dulu bangku tengah betul dua-duanya harus ditidurin sampe lurus ya iya dua-duanya harus lurusin terus kalo misalkan ada ganjalan di tengah headrestnya itu dicopot dulu tuh sahabat pionir betul dan sisanya yaudah tinggal masukin aja nih masukin aja ya aku naik dua ke atas kali ya boleh sih aku naik ke atasnya ke dalamnya hop 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 ya nah yang di depannya kita lihat ya kebalik nih ini udah yang ada tulisan full pitman outdoornya di belakang dan yang gak ada nih di depan ini kita rapihin nah kalo udah tinggal langsung aja gak kalo udah kita tinggal puterain ini aku disini jadinya kayak gini nih penampakannya ya nah jadi seperti ini sahabat pionir untuk penampakannya coba vi lu duduk di atasnya dong tuh kini kita langsung duduk aja di atasnya wah enak banget nih dan ini bentuknya tuh T gitu ya yang sudah kayak menyesuaikan dari si mobil jimnya sendiri betul jadi bentuknya udah seperti ini buat jim jk itu udah fit plug and play bener-bener jadi kiri kanan tuh emang gak ada space dan masih aman buat dipake tidur betul coba di tidur dulu sih mau si tidur dong mau si tidurin nih tuh ini ada bantau nah tuh nyaman berarti ya iya nyaman ya jadi ini juga tadi ada lekukan-lekukannya itu menyesuaikan sama si punggung kita ya ya si punggung jadi misalkan buat 2 orang masih enak sih gitu kan buat mungkin suami istri tapi itu masih enak kalau anak tau ada anak juga kecil mungkin harus pake tenda sambungan lagi yang tadi dari right line nanti bisa buat di sini nih di bawah jadi si right line itu dia bakal nyambung Vy sebenernya Vy tutup sampai sini sampai situ betul banget betul banget nih enak banget nih ya dan ini juga gampang banget ya tadi kalau misalnya kalian lihat lagi ya gampang banget tinggal diputer-puter aja udah mainin aja si kompresornya terus nunggu hanya beberapa detik kalian bisa sambil melakukan aktivitas lain gitu ya sambil nunggu si apa matrasnya jadi iya udah oke jadi kesimpulannya udah siap buah camping nanti iya udah dong Min lu jangan salah hari lagi iya iya oke siap nah jadi setelah ini sahabat pionir kita emang ada rencana mau camping gitu mungkin 2 hari 1 malam jadi perginya sore terus kita berangkat camping besok besok paginya atau siang kita pulang ya temen-temen aja kalau kalian mau ikut boleh juga demi Instagram atau kontakti marketing kita bro ikut camping dong bro boleh boleh banget kalian juga bisa langsung WhatsApp ya di nomor WhatsApp kita di 0822 11 101 101 dan jangan lupa udah verified centang ijo centang ijo gitu nah kalau kalian mau tanya-tanya harganya juga bisa ke WhatsApp kita demi Instagram juga bisa atau nanti kalian juga penasaran ya pengen tahu tenda red lane itu seperti apa sih Vi gitu nanti tunggu video kita camping nih sahabat pionir biar sekalian ya biar sekalian iya jadi kalau bocoran sedikit kita mau camping di Gayatri itu di daerah Cisarwa ga jauh sih daerah Bogor atau kalian mau ada rekomendasi lain bro kesini aja bro bareng gua gitu itu bisa juga nanti diatur aja Vi ya tinggal diatur aja gampang lah gampang lah itu mas makanya main-main kesini juga boleh nih ya sambil lihat langsung dari matrosnya atau sepertapat-sepertapat lain di store kita bisa langsung ke Ruko Cempaka Mas blokan nomor 32 nah tadi udah ngomong lead store kalo mau lihat online ada di pojok atas sini nih ntar kalian lihat aja ya linknya di sini ada dua video part 1 sama part 2 nya gitu yaudah deh terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir dan jangan lupa di like, comment, subscribe juga dan yaudah kita berjumpa di Youtube ya oke bye 3 4 5 5 5 5 9 5 6 5 6 5 5 6 5 Terima kasih telah menonton!